Alamak gagal lagi Pastinya dia akan memberikan alasan Dia hanya tukang baca lah Menyalahkan orang lain lah Ya tidak pernah pun ada salah sahabat semua Sebab pas ini semuanya suci bersih semua Ya orang lain walaupun Ya walaupun apapun kesalahan Mereka pastinya akan mempunyai dalil Dan pastinya ada saja yang disalahkan Sepertimana yang berlaku Dalam projek Widat Langkas Suka ini sahabat semua Begitu mega ya mereka merasmikan mengumumkannya Tetapi apa yang berlaku Mari kita dengar Pendedahan ataupun pembongkaran ya Daripada Brother Iswardi Berkaitan dengan isu ini Jadi tanpa buang masa sahabat semua Mari kita tonton video ini bersama-sama Saya tertarik ya Tonton ingat tak dulu habis ya Saya buat cerita Langkas Suka Widat Langkas Suka pula Tonton ingat cerita Widat Langkas Suka Widat Langkas Suka Langkas Suka lah satu projek Yang dibawa oleh Widat Sebuah company Yalah yang Yang mendaftar dengan berusaha saham jugalah Dia kata nak buat satu Projek di Langkawi Yang mengambil Belanja lebih kurang 40 bilion Oh Okay 40 bilion Okay Nampak Dia nak tambak Langkawi ni Tonton Saya buat ni The 40 bilion Widat Langkas Suka Project is designed To become a new Tourist attraction In Langkawi Oh Tourist attraction yang baru Baru di Langkawi Ini 2022 eh So hari ni Dia kata Ini 2022 Widat Bin Zaid International 40 bilion Langkawi Project To kickstart soon 40 bilion Langkas Suka Akan bermula Seremoni expected Second quarter of 2022 Tapi bila saya check Dekat Langkawi Tak ada Tak ada apa Ipun yang berlaku So what happened Tuan-tuan Rupa-rupanya Saham Widat Telah jatuh Dengan teruk Pada hari ni Okay Alright Kalau kita tengok Dekat sini Saham Widat Telah jatuh Sehingga 75 sen Jatuh Tadi saya tengok 80 sen Jatuh lagi Ke 75 sen Lowest Is 70 sen Dia naik sikit 75 sen Hari ni Tetapi For the last 5 days Dia dalam Trending menurun Last Last it was 85 sen Kalau sebulan yang lalu Dia bermula dengan 10 sen Dia jatuh ke 70 sen Seinggit Eh 10 sen 6 minggu 1 month 6 month Dalam 6 month Dia Daripada 40 sen 49 sen Jatuh bukan 80 sen 8 sen Tuan-tuan 7 sen hari ni Minta maaf Saya berkata 70 sen 7 sen Daripada 50 sen Sebelum itu 55 sen Pada Oktober 2023 Dia jatuh ke 46 sen 47 sen Pada Januari 2024 Pope Dia drop Kepada 19 sen Kemudian Hari ini 7 0.5 sen 7 sen 7 sen Tuan-tuan Kenapa? Kerana Muhammad Iqmal Exiting Widat And Datarep Ini Billion air Tan Sri Muhammad Iqmal Opat Abdullah Tan Sri Muhammad Iqmal Quietly exiting Widat Group And Datarep Holding His operational Loss making firm Listed on the main market The two The low profile tycoon Who once made An audacious 5.3 billion Takeover From Highway operator Plus Malaysia Berhad Has sold Close to 400 million Share In construction Outfit With that Since the start Of 2024 He's also Disposed of More than 28 million Shares In IT Datarep The same Period An analyst Told Stabies That Muhammad Iqmal May have been Forced to Sell his Shares Due to Margin calls Following A severe Drop In share Price Dividat Start Plunge By Almost 88% Since 2023 Closing Price Picked 56.5% The Counter Close With A Market Capitalization Of 204.7 Million Ringgit So Tuan-tuan Dapat Dekat Sanusi Aduh Dapat Dekat Hang Semua Lingkup Penyokong Bengang Sanusi Klaim Banyak Tolong KDA 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 FC Alright Penyokong Penyokong Klub Boleh Sepak Kedah Darul Aman Meluahkan Rasa Tidak Puas Hati Terhadap Dato' Seri Mohd Sanusi Setelah Pasukan Mereka Dikenakan Hukuman Pemotongan 3 Mata Serta Denda 50 Ribu Ini Susulan Kegalaan KDA FC Membuat Pembayaran Penuh Tunggakan Gaji Pemain Dari Skuad Musim Lalu Setelah Diberikan Masa Untuk Menyelesaikan Keseluruhan Tunggakan Gaji Berkenaan Pada 30 Mac Yang Lalu Belum Pernah Lagi Terjadi Seperti Itu Penyokong Kedah Meluahkan Rasa Tidak Puas Hati Apabila Menteri Besar Kedah Mengeluarkan Kenyataan Bala Beliau Sintesa Menyokong Sang Kenari Mereka Menganggap Sanusi Mengeluarkan Kenyataan Tidak Berasas Kerana Jika Benar Dia Membantu Pastinya Kedah Tidak Berada Dalam Keadaan Seperti Ini Tak Pasti Pasal Kena Potong Tiga Mata Sebelum Sepak Mula Berserta Dengan Denda Iringan 50 000 Hang Pantau Kod Mana Soal Penyokong Bernama Samad Sam Dapat Dekat Sanusi Bola Lingkup JLC Lingkup Litar Lumba Lingkup LRL Lingkup Dapat Dekat Dia Apa Yang Tak Lingkup Komen Sahar Lintah Darat Bila Orang Cemerlang Datanglah Dia Ambil Kredit Naikkan Nama Ulas Mama Aznin Sanusi Pada Semalam Berkata Disentesa Memberikan Bantuan Apabila Kedah Memerlukan Terutamanya Apabila Terbaut Dengan Isu Keuangan KDA Melingkup Langkah Suka Melingkup Apa Yang Kata LRA Duology Melingkup Litar Lumba Melingkup Airport Melingkup Apa Lagi Apa Lagi Dia Dia Cakap Lepas Itu Masa Dia jadi Seterusaha Politik Dahulu Pun Melingkup Juga Yang Masa Itu Yang Nak Ambil Kayu Balak Pada Masa Itu Nak Ambil Kayu Balak Melingkup Litar Yang Paling Kelakar Alright Paling Kelakar Itulah Dia Itulah Dia Menteri Besar Kedah Sekarang Ini Itu Saya Kata Masalahnya Bila dapat Pemimpin Macam Ini Melingkup Semua Melingkup Itulah Nampak Cuma Dah Itu Hakikat Yang Korang Kedah Nak R R R R R R E R Melingkup Juga Baik Alright Last Kali Saya nak Bawa cerita Tentang Saeed 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 Saddiq Dan Romantika Dan Saeed Saddiq Dan DAP Yang Sudah Berakhir Saya Dah Cakap Dulu Dengan DAP Tapi Orang DAP Tak Nak Dengar Cakap Saya Yalah Almaklum Kita Siapa Aku Insan Yang Lemah Hanya Mampu Berserah Alamah Hashtag Walaun Alright Hari Ini Hanayuh Menyatakan Kekecewaan Terhadap Saeed Saddiq Kami Terluka Dengan Kata-kata Saeed Saddiq Menurut Hanayuh Okay Kami Terluka Dengan Kata-kata Saeed Saddiq Hanayuh Pertama Kali Menang Pilihan Raya Pada 16 Tahun Lalu Hanayuh Berkata Dia Sudah Biasa Dengan Perubahan Dalam Sekutu Politik Namun Mengakui Bahawa Mendengar Ketika Pertak Pedas Daripada Bekas Sekutu Adalah Sesuatu Yang Amat Menyakitkan Menteri Belial dan Sukan Itu Berkata Demikian Apabila Tanya Apakah Perasaannya Apabila Perdana Menteri Dan Orang Jahat Ada Dalam Sistem Nilai Yang Sama Dan Setelah Banyak Tahun Saya Ada Ramai Kawan Baik Dalam Politik Walaupun Gabungan Telah Berubah Pasti Tidak Lagi Bersama DAP Seperti Pakatan Rakyat Tapi Saya Ada Kawan-kawan Yang Baik Seperti Allah Berhubungan Dengan Keluarganya Dan Walaupun Kami Dari Gabungan Politik Berbeza Saya Keluar Makan Bersama Dengan Keluarga Dan Kami Kekal Hubungan Sehingga Dia Menengah Dunia Katanya Namun Bagi Yoh Mendengar Rakan Sa'id Saddiq Mengecam DAP Dengan Menyifatkan Parti Itu Seperti Hipokrit Gila Kuasa Yang Tidak Prinsip Semasa Bertikam Lidah Dengan Ngakomeng Tetap Suatu Yang Sukar Saya Rapat Dengan Sa'id Saddiq Dan Faham Anak Muda Ini Percaya Pada Malaysia Sebagai Pelbagai Kaum Anda Perlu Beri Kredit Kepadanya Saya Tak Tahu Apa Yang Perlu Dikatakan Sebab Saya Tak Ulas Perkara Ini Secara Terbuka Tapi Ya Pasti Rasa Terluka Saya Ada Kawan Dalam Muda Tapi Sekarang Terutama Setelah Muda Pertani Lawan DAP Dalam Pertan Lepas Ia Melukakan Buat Kami Saya Pasti Jika Anda Tanya Lepas Pada End Last September 2023 Apabila Saed Sadiq Menggelar Zahid DAP Sebagai Zahid Labdog Mua MP Saed Sadiq Today Label DAP As Labdog After He Was Criticized For Killing Out His Allies In The Government Over The Aegis Chamber Move To Discontinue Deputi Prime Minister Abdul Zahid Srail I Agree With Khairi DAP DAP Has Turned Into Zahid He Posted Sedangkan Pada March 20 Tahun Yang Sama Hanayuh Berkata Tidak Ada Bahayanya Tentang Saed Sadiq Kata Hana Kan Tidak Dia menyebelahi Saed Sadiq Yang Tidak Ada Benar Masuk Dalam UITM Dia Kata Tak Bahaya Saed Sadiq Ni Yelah Hanayuh Kan Tapi Saya Saya Tak Marahkan Hanayuh Bagi Saya Saya Anggap Dia Seorang Yang Naif Dan Bagi Saya Hanayuh Ni Seorang Yang Berhati Mulia Kerana Dia Sentiasa Ada Prasangka Baik Dengan Manusia Saya Ni Pula Bukan Kata Sangka Buruk All the Time Kan Tapi Saya Ni Bila Saya Tengok Seseorang Tu Saya Suspicious Saya Kurang Untuk Nak Percaya Sangat Kepada Dia Tuan Saya Sadiq Saya Kata Muda This Is Last Term Dia Mungkin The Next Prio Will Be Their Last Term Kalau Dia Tak Ada Penaja Lagi Kalau Penaja Penaja Dia Mula Seorang Demi Seorang Disekat Dan Sebagainya This Gonna Be Their Last Term But Case In Point Kita Nak Cerita Bahawa Kemana Hala Tuju Dia Selepas Ini Where Are They Going To Go Adakah Mereka Boleh Menyertai Mana 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 I Don't Think So Sebab Left And Right Kalau Tengok Dengan Perikatan Nasional Pun Dia Tak Boleh Pergi Dengan Pakatan Harapan Pun Dia Tak Boleh Pergi Dia Rasa Dia Ada Kekuatan Saya Dia Kata Dulu Tuan Tuan 6-7 Ribu Yang Menonton Kita Dekat Sosial Media 10 Ribu Yang Menonton Kita Tidak Malam Belum Tentu Kita Ada Kekuatan Kan Kita Belum Tentu Nampak Kita Ni Hebat Puluhan Ribu Flashes Of Light Orang Panggil Kau Iswardi Kau dah Gelimu Kau Memegang Jawatan Kau Dah Kenal Kau Pada Masa Itu Kau Jangan Terlupa Dan Jangan Jangan Berada Di Awang Awangan Berpijak Di Bumi Jata Alright Guys So Itu Dia Pencerahan Daripada Peran Iswardi Pertama Tadi Apa Tangkal Tangkal Apa Yang Digunakan Oleh Sanu Sini Sahabat Semua Semua Yang Dibaca Di Umum Projek Projek Mega Semua Terbengkalai Semua Gagal Semua Lingkup Satupun Tiada Yang Berjaya Dilakukan Sahabat Semua Yang Ada Yang Berjaya Dilakukan Adalah Berkaroke Menyanyi Itulah Satu Kehebatan Daripada Menteri Besar Lato Lato Ini Kita Tahu Lato Lato Itu Kalau Dimainkan Bunyinya Lampu Kuat Bising Itulah Sifat Yang Ada Kerektor Yang Hanya Pandai Bising Cakap Besar Cakap Kuat Tapi Satupun Projek Atau Apapun Yang Coba Lakukan Ini Tidak Punya Berjaya Dilaksanakan Yang Ada Hanyalah Kegagalan Inilah Pemimpin Kerajaan Patipas Di Negeri Kedah Gagal Segagal Gagalnya Apa Pendanaan Anda Sahabat Semua Anda Berikan Di Dalam Ruangan Komen Tapi Ingat Komen Dengan Cara Berhemah Terima Kasih Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Fri Basah Mengatakan Apapun Kengkap Dua ton Keinginan Dalam Rasa Melanya Tepuk Dadah Tanya Selera Sekian Dari All right Nopet Channel Kita Berjumpa Lagi Bye Bye